Di tengah menjamburnya usaha kuliner Kota Palopo, usaha jagung bakar milik Intan masih tetap eksis di kalangan masyarakat. Usaha ini terletak di Jalan Nonci, Kelurahan Batu Pasih, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Harga yang murah dan lokasi yang strategis, yakni berada di kawasan jembatan Riverside, menjadi keunggulan tersendiri untuk usaha yang satu ini. Sekedar informasi nih sahabat seru ya, Riverside ini baru saja dibenahi loh oleh pemerintah beberapa waktu lalu, sehingga menambah daya tarik bagi para pemburu jajanan khas kaki lima. Untuk harga, tak usah khawatir, pokoknya tidak membuat kantong bocor deh. Untuk jagungnya dipatuk dengan harga 8.000 rupiah dengan 3 varian rasa, original, manis, dan pedas manis. Hmm, jadi lapar nih sahabat seru ya. Usaha ini buka setiap hari mulai pukul 5 sore sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Awal mulai usaha, Intan mengaku harga jagungnya hanya dipatuk 5.000 rupiah. Namun karena harga jagung di pasaran juga mengalami kenaikan, terpaksa deh Ibu Intan juga menaikkan harga jagung bakarnya. Usaha jagung bakar ini sudah memiliki langganan tetap. Tak jarang, para pembelinya meminta untuk dilakukan pemisahan jagung dari tongkolnya untuk memudahkan saat untuk dikonsumsi. Intan menegaskan lapaknya ini telah mendapat izin dari pemerintah setempat. Jadi, bisa dipastikan usaha ini tidak menyalahi aturan pemerintah. Banyak ini orang yang menjual-jual disini minta sama bulurah, bukan? Jadi, kasih memang biar media sendiri saat disitu menjual. Hmm, itu lagi tuh hari mulai jagung. Jual, waktu pertama yang menjual disini masih 4.000 rupiah. Nah, jagung dah kasih muka, muka jalan di kelaburang. Nah, bagi warga kota Palopo maupun luar kota Palopo yang ingin menikmati suasana jembatan Riverside Palopo sambil menyantap jagung bakar bisa berkunjung di usaha milik Ibu Intan ini. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Suria, Suria TV. Terima kasih telah menonton!